Oke, tidak bisa bilang tidak Ketika saya mulai menulis buku ini, saya langsung menghubungi seorang teman dan memintanya untuk bertemu dengan saya Sebut saja namanya Adi Saya memintanya untuk menceritakan apa saja kebiasaan yang dianggap buruk Adi menyebutkan satu kebiasaan yang menurut saya menarik untuk dibahas dalam buku ini Tidak bisa bilang tidak Dalam kasus Adi, dia tidak bisa bilang tidak untuk diajakkan hangout dengan teman-temannya Tetapi bukan saya Teman-temannya yang lain sering mengajaknya ngopi malam-malam Dan Adi tidak pernah bisa menolak ajakan mereka Padahal sebelumnya dia sudah sempat pergi dan sudah kembali ke rumah Belum 5 menit beristirahat, teman-temannya itu sudah mengajaknya ngopi Saya juga salah satu partner ngopi Adi Bedanya, kami biasa ngopi pada pagi hari ketika kami sama-sama tidak memiliki kegiatan Setelah kami pulang, terkadang Adi pergi ke suatu tempat di mana ada wifi dan menghabiskan waktu berjam-jam di sana Setelah puas berselancar di dunia maya, Adi akan pulang ke rumah Tapi terkadang juga teman-teman Adi akan menghubunginya untuk ngopi malam bersama mereka Sebetulnya Adi lelah karena seharian berada di luar rumah Tapi dia tidak bisa menolak ajakan mereka Maka berangkatlah Adi untuk ngopi sampai dini hari Kebetulan orang tua Adi tidak terlalu strik sehingga Adi bebas pulang kapan saja Namun Adi juga sebetulnya tidak enak hati kepada ibunya karena pergi malam dan pulang pagi Tapi entah mengapa Adi benar-benar tidak bisa menolak ajakan teman-temannya itu Jika ditanya apakah Adi pernah menolak ajakan saya untuk ngopi pagi Jawabannya adalah pernah Itu karena dia memang ada urusan sehingga tidak bisa ngopi bersama saya Tetapi kepada teman-teman yang lain Adi merasa ada suatu keharusan untuk memenuhi undangan mereka Justru disitulah yang membuat Adi terkadang merasa tidak enak pada banyak pihak Apakah kamu memiliki kebiasaan ini? Jika ada orang yang mengajakmu sementara kamu sebetulnya tidak strik Kamu tetap mengiakan karena tidak bisa Karena kamu takut mereka marah atau sakit hati atas penolakanmu Sebetulnya masalah bukan ada di mereka Tetapi di kamu Pikiran-pikiranmu itu tidak berdasar Mungkin saja mereka memiliki sifat pemarah dan tidak sabaran Tetapi Kamu tetap punya hak untuk menolak jika kamu memang tidak bisa Ketika Adi mengajak saya ngopi di pagi Ada kalanya saya harus menolak karena saya ada urusan Tapi Suatu hari saya pernah menolaknya karena keuangan saya sedang benar-benar tipis Karena saya tidak bisa memastikan kapan akan mendapatkan penghasilan saya lagi Karena saya adalah seorang pekerja lepas Maka saya pun menolaknya Saya katakan pada Adi saat itu Nanti kalau aku sudah dapat honor Aku hubungi kamu lagi biar bisa bikin jadwal ngopi lagi Adi pun paham Saya tahu bahwa menolak ajakan orang adalah suatu hal yang sulit dilakukan Apalagi jika orang tersebut memaksa Tetapi Kamu harus berhati-hati Jika ajakan tersebut bersifat buruk dan akan menghugikanmu Salah satunya adalah ajakan beromansa dari pacarmu Untuk para perempuan yang telah memiliki pacar Jangan langsung mau jika pacarmu Mengajak berhubungan intim Ketika hubungan kalian belum sah Ditambah lagi jika pacarmu memaksa Memang adalah hakmu untuk memutuskan Tetapi Silahkan kamu pikir-pikir lagi Benarkah pacarmu mencintaimu setelus hati Atau hanya mau enaknya Apa dampak yang akan terjadi Jika nanti kalian melakukannya Apakah setelahnya dia akan meninggalkanmu begitu sudah Menikmati apa yang ada di tubuh kamu Kamu juga perlu tahu reputasinya sebelum berpacaran denganmu Tapi Satu hal yang pasti Adalah bahwa kamu memiliki keluarga yang mungkin akan kecewa Jika kamu Betul-betul melakukannya Saya kira cerita tentang putri dan payjo disubah bohong Dapat dijadikan pembelajaran bagi semuanya Sebelum kamu mengiakan ajakan orang lain Sayangilah dirimu sendiri dan keluarga Tidak perlu takut tertinggal Justru itu Juga akan menguji Apakah mereka benar-benar teman dan sahabat Yang mau memahami keadaanmu Atau yang hanya mau senang-senangnya saja denganmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!